Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film keren yang berhasil bikin gue deg-degan Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil yang berisikan enam remaja mengalami pecahban di tengah jalan Mobil yang oleng dalam kecepatan tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya Rombongan remaja ini terdiri dari tiga wanita dan tiga pria Yang dimana wanita berbaju pink bernama Sarah, wanita berjaket hijau bernama Karen, dan yang kepalanya terbentur bernama Jody Untuk remaja pria, terdiri dari cowok berkaos biru bernama Jeff, cowok berkemeja bernama Todd, dan temannya berbaju putih bernama Eric Intinya sih mereka semua ini ingin pergi ke ulang tahun adiknya Jody yang terdapat di sebuah kota terpencil Saking terpencilnya, mobil yang melewati jalur ini dalam satu bulan bisa dihitung pakai jari Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobil tersebut dengan ban cadangan Apalagi mereka memiliki tiga orang pria yang tentu saja ini bukanlah hal yang rumit Dalam keadaan seperti ini, Sarah masih sempat-sempatnya ngajak selfie untuk posting status di sosmednya Namun karena lokasi yang begitu terpencil membuat jangkauan sinyal di tempat ini sangatlah sulit Karena penasaran, Karen berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter dan di posisi itulah jaringannya baru terdeteksi Beberapa menit kemudian, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Jody dan Karen bertenduh di balik mobil Begitu juga dengan Eric yang kebelet pipis dan langsung pergi menuju semak-semak Parahnya, Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk pacaran dengan Sarah dan membiarkan Jeff yang mengganti ban Tidak lama dari itu, Sarah menyusul Jody dan Karen untuk berteduh juga di balik mobil Ya, tentu saja, Todd sebagai cowok bucin malah meninggalkan Jeff sendirian saja Jeff yang sebentar lagi berhasil mengganti ban mobil itu Dirumitkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobilnya gelinding Saat ia mengambil ban itu, Jeff secara tidak sengaja melihat sebuah peluru yang berada di tengah jalan Di sisi lain, teman-temannya malah sibuk ngobrol dan yang satunya lagi sudah lega habis pipis Di tengah perbincangan, Todd melihat ban mobilnya yang bergelinding dan mengejarnya di ujung jalan Di saat yang bersamaan, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Jeff Tapi, ia langsung terkejut saat melihat Jeff sudah tewas secara mengenaskan Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hal itu cuma bisa terdiam tanpa berkata sedikitpun Todd yang mengambil ban masih juga belum sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sini Sialnya, dalam waktu yang begitu singkat, Sarah harus terkena sebuah tembakan yang berasal entah dari mana Karen dan Jody juga masih belum sadar bahwa ada sebuah ancaman yang ada di depan mereka Benar saja, bola mata Sarah sudah tertembus sebuah peluru dan pada saat itu juga ia harus terkena tembakan lagi Dari situ, Karen melihat situasi di sekitarnya dan ia tidak tahu pelurunya berasal dari mana Tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung di balik mobil Todd yang masih tidak menyangka mana tidak sigap dan harus terkena tembakan di bahu kirinya Sedangkan, Eric yang tidak sempat mendekati mobil mau tidak mau harus berlindung di batang pohon Mereka pun terus ditembaki tanpa henti dan cuma bisa mengendalkan mobil itu sebagai tempat berlindung Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban ini bakal berubah menjadi malapetaka Sudah jelas, ban mobil yang pecah itu disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh si penembak Satu jam kemudian, mereka mulai kebingungan dalam keadaan terjebak seperti ini Karen yang merupakan anak dari keluarga militer pun berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam Sehingga tembakannya tidak berbunyi Ditambah lagi, peluru yang tidak bisa menembus mobil menandakan bahwa posisi orang itu cukup jauh dari posisi mereka Todd yang mengalami luka tembakan di bahunya membuatnya lemas dan tidak bisa bergerak banyak Lebih kasihannya lagi, Eric cuma bisa terdiam di balik batang pohon dan berharap pada sebuah kehajaiban Setelah dipikir-pikir, ban mobil yang diganti oleh Jeff sebenarnya sudah terpasang dan tinggal dikencengin aja baut-bautnya Tapi ya mau gimana lagi, mereka harus mencari rencana lain agar lolos dari sini hidup-hidup Gak lama dari itu, Karen berkata bahwa di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter Ia masih mendapatkan sinyal di handphonenya pada posisi itu Seketika itu juga, Todd yang mencoba untuk mengulur tangannya langsung diberikan sebuah tongsis oleh jodi dari kantongnya Sebelum itu, Karen juga menyetel Google Assistance untuk langsung menelpon 911 apabila ada sinyal Tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP itu dan mendapatkan sebuah sinyal Sialnya, baru saja Karen berteriak menelpon 911 Namun handphone itu malah ditembak oleh psikopat jarak jauh Cara kedua, Todd berencana untuk membuat gigi mobil menjadi netral agar mobilnya bisa didorong mundur ke posisi yang mendapatkan sinyal Mereka mengatur formasi yang dimana jodi standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan Sedangkan, Karen berada di bodi belakang sambil memegang orang-orangan palsu Todd akan berusaha untuk masuk ke dalam pintu mobil dan membuat gigi mobil berada di posisi netral Ketika itu juga, orang-orangannya langsung ditembak dan Todd masuk ke dalam mobil sambil mencoba mencantolkan kunci Tapi karena ditembak terus-menerus, ia menghindar terlebih dahulu dan tidak sempat menetralkan giginya Kabar baiknya, jodi berhasil merekam asal tembakan itu dan terlihat bahwa posisi penembak ada di atas pohon Terlihat jelas ada seseorang dengan sniper yang berada di pohon itu sambil menyamar Maksud dari orang ini juga tidak jelas ingin ngapain Tapi yang jelas ia berada di pohon itu tentu saja dalam waktu yang begitu lama Lalu, Todd yang masih belum menetralkan gigi mobilnya mencoba untuk mencari alat pelindung Kebetulan, ia melihat tempat perkakas miliknya yang ada di balik mobil Dan saat itu juga ia nekat untuk mengambil kotak itu Todd yang berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu sebagai pelindung tangan Di sisi lain, Eric cuma bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya Setelah itu, Todd yang sudah memasang pelindung di tangannya langsung menyuruh Karen dan jodi ambil posisi Dalam waktu yang begitu singkat, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya Namun, ia harus terkena sebuah tembakan di tangannya dan seketika itu juga mobilnya bergerak turun ke bawah Karen dan jodi mau gak mau berusaha sebisa mungkin untuk menahan mobil itu Saking sulitnya menahan mobil, genggaman jodi pun terlepas dan membuat dirinya terpental sampai tertinggal dari mobil itu Ujung-ujungnya, ban mobil yang belum dibaut langsung ditembak dan membuat mobil itu berhenti Saat itu juga, Karen sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi jodi Karena si penembak sedang mengisi ulang peluru-pelurunya Di saat yang bersamaan, Eric mencoba kabur dari posisinya Tapi ia malah ditembak terlebih dahulu daripada jodi Ya, alhasil Eric gak bisa kemana-mana lagi Dengan kondisi kaki yang sudah tertembak keduanya Dengan kondisi seperti itu, harusnya Eric bisa ditembak sampai tewas Tapi, si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa sampai kehabisan darah Satu jam kemudian, Todd melihat sebuah botol air yang masih tersisa di dalam jok mobil Dalam keadaan sulit seperti ini, sebisa mungkin mereka semua berbagi Walaupun semuanya sama-sama haus Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air Tangannya langsung ditembak dan menderita lebih parah lagi Padahal, si kopat jarak jauh itu juga manusia yang merasakan haus maupun lapar Karena gak bisa kemana-mana lagi Jodi yang gebelet pipis mau gak mau pipisnya di sebelah Karen Lalu, Todd yang melihat jasad pacarnya sedang dimakan oleh burung gagak merasa tidak terima Dengan polosnya, ia nekat berjalan menghampiri Sarah yang udah tewas di tengah jalan Tapi, hebatnya penembak misterius itu tidak langsung menembak Todd yang terlihat Malahan, Todd masih sempat mencium pacarnya dan menggenggam tangan Sarah di tengah jalan Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala menghampiri dirinya Kalau kayak begini, Eric langsung pasrah karena serigala itu akan menyantap dirinya hidup-hidup Sedangkan, Todd yang menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan Tentu aja, ini merupakan kejadian langkah dengan peluang yang begitu kecil Tapi sialnya, saat itu juga Todd mulai ditembaki dan membuat serigala itu tidak jadi memakan Eric Ya, udah jelas, Todd harus tewas di tempat itu dan terkapar di sebelah jasad pacarnya Saat ini, hanya tersisa Karen dan Jodie yang masih hidup Di saat itu juga, si pengemudi mobil melihat Karen dan Jodie yang melambaikan tangan Namun sialnya, tangan wanita itu harus ditembak dan tepat mengenai jari manisnya Akibatnya, itu darah harus muncrat kemana-mana dan mengenai seluruh isi mobil Hal itu pun semakin memburuk ketika setir mobil tidak terkendali lagi Mobil itu harus menyenggol mobil Todd yang berada di depannya dan menyebabkan kepala Jeff lepas dari tubuhnya Alhasil, satu-satunya harapan bagi Karen dan Jodie harus lenyap dalam sekejap Wanita yang membawa mobil itu pun mulai tersadar walaupun dengan luka yang cukup parah Namun, tidak lama dari itu, ia harus terkena beberapa tembakan dari si penembak Begitu juga dengan suaminya yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang terlempar Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jodie untuk tetap berlindung di balik mobil Di momen-momen kepepet kayak gini, Karen menyuruh bapak itu untuk menelpon 911 Kebetulan, keberadaan bapak itu sudah berada di posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal Si penembak yang tidak tahu lagi bapak itu ada di mana, mulai menembaki tangki mobil sampai bocor Ujung-ujungnya, mobil itu harus meledak dan tidak ada lagi tempat berlindung bagi si bapak Bisa kalian lihat sendiri, secara perlahan bapak itu harus tewas dengan tubuh yang terbakar Sedangkan di seberang jalan, anak dari kedua orang tua itu masih tersadar dengan penuh luka Baru saja ia terbangun, psikopat jarak jauh malah langsung menembak kepala anak itu sampai pecah Dari beberapa menit ini, bukannya makin mendingan Karen dan Jodie malah harus menyaksikan kematian demi kematian yang semakin parah Mereka pun bingung bagaimana caranya menghindar dari psikopat jarak jauh Kalau mobil bantuan saja tidak bisa melintasi jalan ini Sampai pada akhirnya, Karen memiliki ide yang di mana mereka berdua harus beraksi saat malam tiba Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan menjadi lebih sulit ketika terdapat asap di malam hari Saat malam tiba, penembak misterius itu masih terus memantau lokasi dan tidak melewatkan momen sedetik pun Lalu, Karen yang sudah siap dengan sebuah cutter berencana untuk merobek beberapa jok di dalam mobil Di sisi lain, Jodie mengambil satu buah botol bensin Satu buah tas berisi baju dan kotak minuman yang ia temukan di bagasi belakang Beruntungnya, di dalam kotak itu masih terdapat dua minuman dan langsung diminum oleh mereka Setelah itu, Jodie pun mengambil kaos demi kaos yang ada di dalam tas itu untuk digunakan sebagai masker darurat Tanpa berlama-lama, Jodie langsung menuangkan satu botol bensin itu ke dalam jok mobil Dan Karen membakar koran dengan sebuah korek api Pada akhirnya, mobil itu pun mulai terbakar dan menimbulkan asap dalam seketika Namun, asap itu masih belum cukup untuk memberikan mereka kesempatan kabur Dari timbulnya asap-asap itu, psikopat jarak jauh mulai kesal karena jarak pandang dari snipernya makin tidak terlihat jelas Namun tiba-tiba, Karen melihat ada mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka Hal ini menandakan bahwa panggilan 911 yang ditelepon si bapak berhasil tersambung dan terlacak Bahkan, polisi itu juga membawa dua orang sniper yang siap mengintai kehadiran si penembak Lalu, polisi yang baru saja datang itu tersadar bahwa keadaan di lokasi ini tidaklah baik Maka dari itu, ia meminta bantuan tambahan kepada kepolisi negara untuk membantu Namun lagi-lagi, rahang mulutnya terkena tembakan dari orang misterius saat itu juga Sialnya lagi, polisi itu terkapar dalam keadaan di posisi kemudi Dan membuat pedal mobilnya terinjak secara mendadak Dari kesempatan itu, Karen langsung mengajak Jody untuk berlari Tapi Jody malah menolak dengan alasan masih belum berani Ya, mau gak mau, Karen harus berlari sendirian saja Dan sialnya asapnya mulai menipis Di saat itu juga, ia harus terkena sebuah tembakan dan tewas di tempat itu Kini, polisi yang tadinya berempat malah tersisa menjadi dua orang Ketika itu juga, Jody nekat untuk berlari menghampiri mobil polisi itu yang tidak jauh Di momen ini, terjadi sebuah aduh tembak yang dimana penembak misterius itu jelas lebih jago daripada si polisi Kemudian, Jody yang gak punya pilihan lain pun langsung membawa mobil polisi itu Ia berencana untuk menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak Hebatnya, Jody berhasil melakukan hal tersebut dan membuat si penembak itu terjatuh dari atas pohon Jody pun langsung terbangun dan berusaha mengambil senapan yang terjatuh Sedangkan penembak itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon Dari sini, bisa kalian lihat sendiri sosok menembak misterius yang begitu niat Orang ini benar-benar gak ada kerjaan lagi dan sengaja berada di pohon itu untuk menunggu korban Tapi yang jelas, di sepanjang film gak dikasih tahu dia ini siapa Keadaan yang mendesak seperti ini membuat Jody ketakutan dan menjadi tergesa-gesa Saat itu juga, ia menembak pria itu berkali-kali sampai mampus di tempat itu Masih tidak puas, Jody butuh satu tembakan lagi untuk menembak kepala pria misterius Namun, saat mengisi peluru, kokangan dari senjata itu malah nyangkut secara tiba-tiba Mau gak mau, Jody memukul orang itu dengan ujung senapan sampai-sampai wajahnya hancur tidak karuan Lalu, Jody melihat beberapa goresan yang ada di senapan itu Bisa dibilang, garis ini menandai sudah berapa banyak korban yang tewas ditembak di jalan ini Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala pria itu satu kali lagi Tapi sialnya senapan itu malah terkokang dan menembak leher Jody tanpa ampun Emang benar-benar, kalau boleh gue kasih saran mendingan scene-nya dipotong aja sampai si penembak yang udah tewas Ya, pada intinya sih, kalau kalian pergi kemana-mana, cari tau dulu aja jalan apa yang kalian lintasi Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Downrange Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue Nandi cabut dulu Dadah